Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Persoalan dengan kita, seringkali kita mengejarkan banyak hal tanpa akal sehat. Lu, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan harus kita mengerti iman bukan bertentangan dengan akal sehat tetapi iman justru lebih tinggi daripada akal sehat seseorang. Sehingga dalam akal sehat kita menyadari kalau Tuhan yang perintahkan pasti ada maksud. Dan kalau Tuhan yang perintahkan pasti dalam keteraturan. Tidak mungkin Tuhan perintahkan sesuatu yang kacau. Tidak mungkin Tuhan buat sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal yang normal yang berlaku dalam masyarakat yang dia kerjakan lebih tinggi itu normal. Jadi tidak mungkin Allah yang kudus memerintahkan seseorang untuk menceraikan istrinya. Misalnya, jangan berkata Oh, pendeta ini Tuhan memang suruh saya menceraikan istri saya. Wah, itu tidak benar itu. Ya, Tuhan memang suruh saya untuk pacaran dengan suami orang karena dia sudah salah jalan dan Tuhan beri saya anugerah untuk menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Ah, itu tidak benar itu. Itu semua orang-orang yang kerasukan setan dan sedang mau berputar-putar dalam kemunafikannya menyebut nama Tuhan. Nah, sebagai hamba alasannya mau ingatkan bahwa kalau Tuhan bekerja dengan akar sehat seringkali akhirnya kita mengatasnamakan Tuhan tapi sebetulnya kita sedang bertindak keliru kita sedang bertindak salah kita sedang berada di jalan yang tidak Tuhan kendaki Nah, apa yang seringkali membuat kita tidak bertindak akar sehat? Yang pertama, kita bertindak dalam emosi Waduh, itu sebabnya salah satu pancingan iblis adalah emosi dia buat saudara itu ribut, marah, jengkel, kesel dan di dalam emosi biasanya keputusan-keputusan yang kita ambil tindakan-tindakan yang kita laksanakan adalah tindakan-tindakan yang keliru keputusan-keputusan yang keliru itu sebabnya sebagai hamba alasannya mau ingatkan buang segala kebiasaan kita untuk marah Alkitab berkata tinggalkan panas hati itu karena orang-orang yang panas hati mudah mengambil tindakan-tindakan nekat tetapi orang-orang yang hidup dalam anugerah ilahi akan menguasai diri dalam segala hal dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat bagi kemuliaan Tuhan yang kedua seringkali kita bertindak tidak dengan akal sehat kenapa? kita bertindak ceroboh kita bertindak terlalu terburu-buru itu sebabnya sebelum Yesus menghadapi Salin dia berdoa di taman Getsemani kenapa? supaya dia tidak mengambil langkah ceroboh dalam hidup karena itu Yesus berkata kalau boleh cawani lalu tapi biar bukan kendaku yang jadi melainkan kehendak mula yang terjadi bukankah ini tanda bahwa kita tidak boleh mengambil langkah ceroboh Yesus ajarkan kita roh memang penurun tapi daging lemah karena itu berjaga-jaga dan berdoa lah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan berarti kalimat lain adalah jangan ceroboh karena iblis itu menyamar sebagai malaikat terang dia berkeliling seperti singa yang mau menerkam kita mau memangsa kita tapi selama kita berjaga-jaga dan berdoa maka Tuhan menolong kita haleluya yang ketiga seringkali kenapa kita mengerjakan banyak hal tanpa kalah sehat karena kita bertindak dalam kesombongan waduh itu sebabnya selalu saya katakan kesombongan lah awal dari berbagai kejatuhan dan kehancuran karena orang yang bertindak sombong biasanya langkah-langkah yang diambilnya hal langkah-langkah itu pemujaan bagi dirinya sendiri padahal Tuhan ajarkan kita hidup dalam kerndan hati karena kita berkata orang yang tinggi hati akan direndahkan orang yang merendahkan hati akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya haleluya dan yang keempat saya pelajari seringkali kita mengerjakan banyak hal tanpa kalah sehat karena kita bertindak dalam kebodohan kita tidak minta kuasa Tuhan kita tidak minta hikmat Tuhan kita tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu kita cuma pikirkan apa yang terbaik itu sebabnya satu kali Alkitab bicara bahwa Samuel menegur Saul kenapa? Saul sudah adalah medan perperangan Samuel belum datang tidak seharusnya dia mempersembahkan korban karena sebagai raja tugasnya adalah hal-hal kerajaan dan sebagai Imam Samuel tugasnya adalah memimpin hal-hal yang berkaitan dengan ibadah lalu apa yang terjadi ketika Samuel tidak datang-datang maka kemudian Saul yang mengambil alih untuk memimpin ibadah apa yang terjadi? oh Samuel datang dan berkata perbuatanmu itu bodoh berarti orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan Alkitab berkata bahkan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya dia sama seperti orang yang bodoh seringkali banyak masalah terjadi dalam hidup kita bukan karena Tuhan tidak menyertai kita tetapi karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kita tidak mengerjakannya dengan akal sehat sehingga kita mengambil tindakan dan keputusan yang bodoh dalam hidup kita untuk itu sebagai orang percaya mari kita buang segala kebodohan dan kita hidup di dalam hikmat ilahi haleluya selamat datang dalam program kita hari ini sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita penudukan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang perbuatan dalam kebodohan nah ini yang menghancurkan kita ini yang menyengsarakan kita banyak perbuatan yang kita ambil bukan di dalam hikmat dan anugerah tuntunan Tuhan tapi justru dalam kebodohan bilangan pasalnya ke-11 ayat 11-16 bilangan pasal 12 ayat 11-16 demikian firman Tuhan lalu kata Harun kepada Musa ah Tuhan ku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya lalu berserulah Musa kepada Tuhan lihat Musa tidak balas mengatangatai Harun dan Miriam lalu berserulah Musa kepada Tuhan ya Allah sembuhkan akhirnya dia kemudian berfirman Tuhan kepada Musa sekiranya ayahnya meludahi mukanya tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemahan kemudian bolehlah ia diterima kembali ayat 15 jadi kucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan tujuh hari lamanya dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali kemudian berangkatlah mereka dari Hazeroth dan berkemah di Padanggurun Paran lihat saudara ku yang kasih lam Tuhan meskipun Miriam dan Harun mengatangatai Musa tapi Musa tidak balas Musa bahkan berdoa mohonkan berkat nah saudara ku yang kasih lam Tuhan jadi kita lihat disini membalas kejahatan dengan kejahatan juga adalah tindakan yang bodoh karena saya pelajari orang yang bertindak bodoh yang pertama bertindak dalam keegoisan yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri kalau Musa bertindak dengan dirinya sendiri maka dia berkata kalau kamu nyakitin saya sangat enaknya sekarang lihat Tuhan balas lihat saudara ku yang kasih lam Tuhan orang yang seperti itu yang bangga melihat orang lain susah karena sempat berbuat negatif kepada dirinya itu adalah orang-orang egois yang dikuasai nafsu serakah sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara kalaupun orang mereka-neka akan yang jahat buat kita kita tidak punya hak untuk membenci karena Tuhan rancangkan kebaikan buat kita jadi orang yang bertindak bodoh yang pertama bertindak dalam keegoisan yang kedua bertindak tanpa iman saudara ku yang kasih lam Tuhan kan kita punya iman bahwa kalaupun manusia berbuat jahat Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan nah karena itu kenapa kita harus bertindak bodoh kita bertindak hanya dengan hikmat kita bersyukur kita berserah pada Tuhan kita tetap percaya janji-janji Tuhan maka kita tidak pernah akan dipermalukannya yang ketiga orang yang bertindak bodoh adalah orang yang bertindak tanpa berpikir panjang nah ini yang banyak terjadi orang sekarang pikir ya dia udah ngecewain saya ya udah cerai saja ya tapi suami saya ngecewain saya pendeta kebetulan saya ketemu teman lama saya dan dia udah duda sekarang jadi akhirnya kita dekat nah ini yang saya bilang orang sekarang selingkuh lah lakukan hubungan seks sebelum nikah hidup dengan minum mabuk judi gak berpikir panjang pokoknya yang penting hari ini sekarang saya rasa enak ya udah saya kerjain sebagai ambah alas saya mau ingatkan orang-orang yang tidak berpikir panjang adalah orang-orang bodoh yang satu saat akan menyesal tetapi orang-orang yang dengan iman berpikir panjang dan berserah kepada Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan dasyat dan yang keempat orang yang bertindak bodoh orang yang bertindak karena orang lain bertindak dengan lain kata cuma ikut-ikutan padahal kita tidak dipanggil untuk ikut-ikutan karena suara terbanyak bukan berarti suara Tuhan seringkali kita pikir ya kan semua orang buat begitu ya berarti normal aja bener aja kita lihat dunia sekarang menganggap perjinahan biasa perceraian dianggap biasa minum mabuk judi sudah dianggap biasa tetapi sebagai ambah alas saya mau ingatkan kita ada di dunia tapi kita bukan berasal di dunia ini selalu saya katakan orang benar memang akan minoritas karena pada dasarnya orang tidak suka menjadi orang benar orang suka dibenarkan tetapi bukan hidup dalam kebenaran sebagai ambah alas saya mau ingatkan jangan bertindak bodoh orang yang bertindak bodoh adalah orang yang bertindak dalam keegoisannya bertindak tanpa iman bertindak tanpa berpikir panjang dan akhirnya hanya bertindak karena orang lain bertindak ikut-ikutan sebagai ambah alas saya mau ingatkan hidup dalam prinsip berjalan dalam hikmat dan kita akan melihat anugerah ilahi dalam hidup kita haleluya sudah saya ingin kasih dalam Tuhan jika seorang yang di lain lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa buat setiap surat yang sakit setiap surat yang berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah surat-surat yang didoakan secara khusus boleh terutangkan dan surat di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus sama doa buat yang sakit sama doa buat yang berbeban berat sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar kenapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Bapak Ibu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah yang sakit Tuhan sembuh karena lemah Tuhan kuat karena susah Tuhan hibur karena jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku secara khusus sama doa buat yang terutangkan yang tidak ada di dalam nama Yesus sehingga kami dicegah Tuhan dari perbuatan bodoh kami berjanam hikmat dalam tuntunan ilahi dan menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah amin saudara gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lain menepati janjinya ya saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dan menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya doa saya menyatai saudara sampai berjumpa pada program berikutnya jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan hallelujah